dengan sekejap mata alam kita berbeda bahkan ada yang apa ada yang datang ular putih ya ular putih gemuk tadi jemput sama itu adalah putih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim rasulillah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayu aladhi namal sallu alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim dan syukur saudara ku yang beriman yang beriman semoga kita ditetapkan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah mendapatkan anugerah dari Allah mendapatkan salah satu kemuliaan kemuliaan kedudukan dan keimanan yang paling berharga dunia maupun nanti penghargaan alhasil yawmil akhir alhamdulillah saudara-saudara ku yang senantiasa nasibat istiqamah dalam menjalankan salah satu amat amalan yang begitu mulia amat amalan yang begitu mulia amat amalan yang begitu dah siap baik amalan salawat maupun amalan amalan cikir bagaimana saudara ku yang paling istiqamah yang paling senang amalan insya Allah akan membuat kita semakin lebih baik membuat kita semakin lebih cerah membuat kita semakin lebih istiqamah sebab kalau bicara masalah keistikamahan dalam kita diri kita itu membuat hati kita menjadi hidup wujud kita menjadi hidup karena yang dinamakan adalah mati dan kematian itu adalah diri kita 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 bisa boleh dikatakan menjadi namanya bangke hidup kenapa kenapa dibilang kita bangke hidup yaitu adalah bangke hati kita hidupnya jasad kita jasad kemana pun boleh kita berada bisa makan bisa minum bisa kesana kesini ini itu jasad kita kita tidak menyadari bahwa hati kita menjadi mati mati tidak mengingat yang namanya siapa yang mengasihi salah satu kehidupan ini intinya kita tidak ingat terhadap Allah tidak tidak ingat terhadap kekuasaan Allah yang menciptakan yang mengasihi salah satu kehidupan yang menghidupan kita yaitu roh kalau kita ingat yang kita berdikir dalam hati kalau hatinya sudah hidup dikir dimanapun lagi apapun insya Allah kehidupan kita akan lebih baik karena kita hidup digoyang hati kita dengan jikir jikir apapun yang kita senangi jikir yang mana yang kita sukai baik la ilaha illallah apakah Allah apakah ya Allah apa saja jikir yang paling dicintai baik salawat maupun asma supaya yang penting hati kita jangan sampai mati bahan dalam hati ibaratkan kita yang mendahulu orang-orang yang jual ikan jual anak-anak ikan ya ternak ikan yang kecil yang dipanggil yang dipikul itu dibawa ditanggungan itu kenapa di wadah itu si ikan itu selalu digoyang ditaruh sambil nunggu pembeli itu si anak ikan itu di air itu digoyang digoyang-goyang itu wadahnya itu kenapa kalau tidak digoyang-goyang itu anak-anak ikan itu bibitnya itu akan mati kenapa karena tidak hidup itulah seperti hati kita maka digoyangkanlah hati kita dengan dikir dengan asma supaya hati kita menjadi hidup itulah pada pepatah mendapatkan kehidupan lah hidupkanlah hati kita ya insyaallah Alhamdulillah dan syukran hati tempatnya niat tempatnya apa silaturahmi niat kita sedikit ada pengalaman masalah urusan kita salah niat ya bukan salah niat ya meletakkan niat dengan posisi ya mungkin salah 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 diam salah salah situasi ya mungkin kita meletakkannya kita contoh salah satu pengalaman kita niat silaturahmi dalam niat silaturahmi itu di seketika malam kita mau berdikir gitu itu itu ada pengalaman yang lucu ya pengalaman dikir kita wirid ya tapi kita niat silaturahmi kalau kita tidak masuk akal silaturahmi kau diam kau dikir bukannya keluar bukannya cari angin bukannya ke teman ke saudara siapa kayak itu dikir semuanya seketika itu kita dikirnya apa ya salawat ya disitulah kita kena mungkin niat ya konek ya istatma silaturahmi ternyata seketika dikir itu kita alam kita berbeda dengan sekejap mata alam kita berbeda sebenarnya bahkan ada yang apa ada yang datang ya ada yang datang kalau enggak salah itu seada dua ada dua ular putih ya ular putih gemuk kita dijemput sama itu ama olah putih tapi dia berbicara ya itu di alam apa ya di alam kita kayak alam apa ya istilahnya kayak mimpi ya di alam batin kita gitu hayuk ya dia jemput hayuk katanya kita mau silaturahmi kita berangkat kemana ya pokoknya hayuk aja gitu ya itu secara maksa kita ngajak jalan silaturahmi kita silaturahmi kita ke tempat sesuatu ada acara ya kayak yang jemput gitu setengah maksa pokoknya naik saya masih teringat itu dalam batin itu aku disuruh naik menaik ular ularnya gemuk dua putih maksudnya masih teringat itu kita berangkat itu kayak ke hutan masih teringat itu si rumput-rumput yang yang jangkung yang panjang-panjang rumput itu kayak berbeet-berbeet berbeet melintasinya gitu cepat-cepatnya kita itu ular bawa itu bawa kita itu lama juga itu naik di apa di punggung ular itu sampai melewati apa itu air sampai ada nanjaknya ada mudulnya terutama itu yang yang rumput-rumput yang tinggi itu itu sampai berbelah-belah kayak gini setelah sampai gitu dan anehnya itu setelah sampai sampai ada suatu gudang pintu gudangnya tapi aneh seketika sudah sampai sepuluh gudang saya turun dari orang dia langsung berdiri eh ternyata jadi manusia tapi anehnya pakai jubah pakai jubah gitu ya dua orang itu pakai jubah obong-ongkoh jadi orang jadi manusia oh mungkin ini yang dinamakan ya ikhilangnya bang Saninzin ya tapi ini sebagiannya muslim gitu ya tapi walau alam perwujudannya kayak ular putih jadi itulah gerbang pintu tempat pertemuan itu disitu kita masuk saya kaget tuh disitu banyak tapi bukan ular banyak orang-orang segeloh-geloh mulanya kayak gimana ya kayak seperti rapat pada duduk semua rapatnya itu kayak lihat apa ya kayak lihat lagi tinju nonton tinju itu di sekeliling itu di tengah-tengah itu kosong muter dulu semua-semuanya itu pada pada pakaian putih-putih semua itu disitu hmm saya kagetnya itu kalau ternyata yang dua orang itu itu kita megang ayo kita ke depan gitu nah ke depan itu langsung dibawa ke tengah-tengah yang tadi yang ada lingkaran kayak ring tinju itu ya bukan tempat tinju gitu memang sengaja dikosongkan disitu ada apa ada podium podium disitu dua orang itu dia narik disuruh ke depan jadi dikenali gitu ya saja itu mukodi masalam saya itu mukodi masalam dia berbicara gitu bicara ngobrol tapi Allah alam gitu ngobrol apa melupa nah ini saya perkenalkan gitu nah ini saya perkenalkan gitu ada tamu kita ini oke dikenalin aja gitu dikenalin secara istilahnya jangan asing oke dikenalin secara ngobrol bla 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 panjang 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 gitu supaya tahu gitu setelah itu ya masih teringat kita itu dikasih apa ya dikasih apa dikasih semacam peci ya peah tapi warna putih gitu kan kita kan nggak pakai apa-apa itu dalam itu kita nggak pakai peci dan pakaian kita nggak anggap putih gitu biasa-biasa gitu kalau nggak salah pakai kaos cuman kita pakai sorban gitu disitu kita di kalau dipakai nato peci disitu kita kalau nggak salah lama pembicaraan itu lama gitu dengan agak nggak pembicaraan itu nggak paham yang bicara apa gitu kan cuman yang ingat itu kita dikenalkan ini saudara kita saudara kita bla 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 telah selesai ya gitu namanya silaturahmi mungkin ini secara juga mungkin mungkin istilahnya ada kebetulan apa gitu nggak tahu acara haul apa nggak tahu di negara mana gitu istilahnya nggak nyebutin cuman si riungan itu kita berdiri ya musofaha sasalaman salaman salaman lama banget itu salaman-salaman itu ya disitu ya kita melihat apa melihat wajah-wajah mereka ya ya putih-putih gitu cakep-cakep berbeda-beda gitu ya seperti kayak kita gitu kan cuman ya berbedanya putih-putih banget gitu ya salaman gitu siang namanya banyak orang nggak tahu lah aku salah muter gitu setia mulai bawa sampai ke atas kita setelah selesai gitu ya udah ya udah kita pulang aja kita acara kita udah selesai acara acara isilahnya silaturahmi udah selesai kayak udah kamu naik lagi disitu dia udah tidur di apa di Rual Gebang dia berubah lagi jadi berubah ke naik lagi bersu oke ya masih masih teringat itu pulangnya diantar lagi sama dia oke sampai ke titik yang tadi awal disitu ya setelah itu setelah istilahnya udah selesai ini sampai di rumah gitu eh kalau kita ya terima kasih ya sampai disini dulu istilahnya eh perjumpaan silaturahim kita gitu ya semoga istilahnya beristikomah dalam silaturahim gitu ya ya emang sebelum dia pergi itu sebelum dia menghilang dia ngasih salah satu saran sedikit ya ya gini lah yang namanya silaturahim alam kami alam kita yang kami sarankan kalau kemana saja kalau ke hutan kalau keluar hutan ke hutan mana pun mau ke istilahnya lahutan ke daratan dimana kita berada kita ada sifat dari rumah ini akan silaturahim silaturahim ke alam alam lahir alam lahir alam lahir sebab kata dia orang yang paling sempurna itu adalah orang yang menjaga silaturahim silaturahim antara manusia bangsa manusia manusia ke bangsa alam kami kepewayangan keperewangan kebangsa jin atau usiluman intinya harus saling rukun saling mika melas mika asih intinya saling silaturahim meskipun sebentar meskipun cuma hanya selewat insyaallah itu akan membawa salah satu apa membalang salah satu doa dan keselamatan ya berpesan tetaplah jaga silaturahim silaturahim itu meskipun silaturahim dalam bangsa ruh bangsa pati meskipun cuma hanya sepintas ya itu ngasih kata-kata ya ngasih kalau istilahnya ngasih amalan tapi amalan itu ini dibuat kalau kita ke hutan ke alam-alam angker yang tidak kenal ini dibaca ini kalau masuk ke alam hutan insyaallah kita disambut tidak akan bahaya meskipun ada macan dan apapun juga insyaallah kita kaya kenal itu bahasanya bahasa 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 sunda tapi sunda judul ini kalau kalau udah keluar dari hutan kita bacain lagi penutupnya supaya tidak mengikut yang namanya udah kenal nanti kita ke rumah itu ada ininya udah makasih itu ya setelah kita dia pergi kita sadar ternyata bilang antas kita masih kena berputar disitu masih kena ini masih kena enggak 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 jatuh nah disitu sempat apa merenung nah ini salah niat itu niat kita berdikir tapi bahasa kita niatnya silatu rahmi silatu rahmi ya otomatis lah kita didengar ya otomatis kita di ter kerekam niat kita itu sehingga ya begitulah kejadiannya gitu tapi alhamdulillah kita banyak apa ada hikmah dan ada sedikit selatu pelajaran dan ilmu kita dan nama-nama salah satu persaudaraan juga meskipun di alam lain itu kejadian itu di waktu di daerah kampung ada salah satu pembongkaran pembongkaran gunung ya proyek mungkin itu alam situ gitu ya di alam situ tapi enggak tahu di sebelah mana kita sekarang itu belum tahu titiknya daerah mana gitu hadirin saudara ku yang beriman semoga kita diberikan salah satu kekuatan dan keimanan tetap semangat ber nikmati jalani dan syukuri tetap akur beristikomah dalam hal yang kita namakan dari suatu kebaikan saudara ku yang beriman sekian dan terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam